Guna perkenalkan potensi kopi robusta Lereng Semiru yang memiliki rasa coklat alami, suami istri di Lumajang melakukan pemberdayaan petani dengan sistem tabung kopi. Dalam proses tersebut, para petani menerima berbagai manfaat, mulai dari pembinaan, bantuan pupuk organik, hingga peningkatan harga jual. Kesuburan tanah Lereng Gunung Semiru menciptakan aneka sumber daya dan potensi alam. Salah satunya, perkebunan kopi. Namun melimpahnya kopi Lereng Semiru belum dikenal secara luas, lantaran hasil panen petani dijual sebagai barang mentah keluar daerah. Padahal kopi jenis robusta daerah setempat memiliki keistimewaan dengan cita rasa coklat yang khas. Namun sejak tahun 2019, terdapat sepasang suami istri Nur Khalifah, 32 tahun, dan Rifki Zulkarnain, 32 tahun, warga Kaki Semiru, Desa Gucealit, Kecamatan Gucealit, Lumajang. Kedua pasutri tersebut berupaya menciptakan produk unggulan kopi robusta dengan pemberdayaan petani melalui sistem tabung kopi. Kini setelah berjalan 4 tahun, sudah terdapat 12 petani yang turut serta dalam kemitraan tabung kopi dengan luasan lahan mencapai puluhan hektare. Dalam proses ini, para petani kopi akan memperoleh layanan, mulai dari pembinaan, bantuan pupuk organik, hingga peningkatan harga jual melebihi nilai pasar. Di mana kopi-kopi dari para petani lereng sebiru yang dilakukan petik merah dikumpulkan, dan selanjutnya diproses menjadi produk kopi robusta kopi gucealit, dan kini pemasarannya telah menyeluruh ke sejumlah daerah di tanah air. Pemerintah setempat terus melakukan support pemberdayaan petani kopi sepasang pasutri tersebut, diantaranya dengan mengaitkan dengan Program Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Suwadaya atau P4S. Dan kegiatan menabung ini juga bisa sebagai bagian dari upaya untuk bisa menumbuh kembangkan perekonomian di lokasi gucealit khususnya ya, tani gucealit khususnya. Kami sangat menyambut baik ini dan mendorong sampai yang namanya Mbak Nurholipah itu bisa berkompetisi secara nasional di programnya petani milenial yang sekarang sedang berproses. Pak, untuk support dari Dinas Pertanian dan juga pemberdayaan dari Dinas Pertanian sendiri terhadap petani kopi di Lumajang, gimana Pak? Sejak awal memang kami sudah mengarahkan kelompok ini untuk bisa membentuk di program P4S ya, program pemberdayaan petani secara suwadayaan dan... Pasutri setempat juga memiliki kedai kopi sebagai wujud pengenalan kopi khas Leren Sembiru dan kini terus digandrungi para pengunjung dari berbagai daerah. Yungki Dugroho, JTV